Sejumlah anak pang mabuk dan berkelahi di lingkungan Parung Sari, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat Warga setempat pun merasa resah dengan keberadaan anak pang tersebut, pasalnya mereka berkelahi dengan pengamen yang menggunakan kostum badut Ketua RW setempat Joko mengatakan keberadaan sejumlah anak pang itu sangat meresahkan warga lingkungannya karena dalam keadaan mabuk dan berkelahi Joko sendiri mengaku tidak mengetahui secara pasti apa permasalahan yang menjadikan mereka bertengkar Sering bertengkar tapi masih kena dikasih pengertian lah, masih dibilangin Yang berantem tuh siapa Pak? Tadi yang anak pangandaran Sama-sama anak pang itu yang berantem Pak? Iya, gak tau rebutan apa gak tau Artinya meresahkan Pak disini Pak? Meresahkan warga Pak? Ya, jelas meresahkan warung Warung juga kan ke bawah gait Gitu Seri kribut disini Pak, seri kributnya? Ya, cuman beberapa kali gitu lah Makanya suruh bubar Terusnya saya nelfon Pak Bapit Kabit Ibum dan Tranmas Dinasatpol PP Kota Banjar, Nasruddin mengatakan setelah mendapat laporan adanya anak pang yang mabuk dan berkelahi Pihaknya datang ke lokasi untuk melerai sekaligus memubarkan sejumlah anak pang tersebut Padasarkan informasi di lapangan, anak pang tersebut berjumlah 7 orang Mereka berasal dari wilayah Kabupaten Pangandaran Sedangkan pengamen badut berasal dari Tasik Malaya Menurutnya yang menjadi penyebab mereka berkelahi diduga sebelumnya pernah mengalami perselisihan Atau mungkin juga penyebabnya saling ejek Ya, tadi kita awalnya mendapat pengaduan dari warga sekitar ya Terus hari bahwa ada keributan antara anak pang sama yang mengamai yang kosumpa itu Kemudian kita bersama-sama anggota tadi kesana Dan ketika sampai kesana sudah ini lari mereka gitu Sudah posisi, sudah enggak lagi ribut, sudah lari Mungkin takut ada petugas atau gimana Kita ya hanya juga mungkin ada perselisihan sebelumnya mungkin sudah pernah gitu perselisi Diawali saling ejek atau gimana? Tadi informasi di PKP dari warga dan sekitarnya situ Menyampaikan seperti itu ada ribut dulu gitu Sementara itu petugas Satpol PP bersama Babinsa Kelurahan Karang Panimbal Membongkar tempat yang mereka jadikan untuk bermalam Pihaknya pun akan lebih rutin melakukan patroli untuk mengantisipasi kejadian serupa Karena hal tersebut sangat mengganggu ketertiban Sandi Harapan Rakyat Banjar